Apapun mereka tulang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang Dan kali ini, saya akan men-share pesan-pesan dari guru-guru saya, guru-guru motivasi saya Apa itu pesannya untuk saya, dan saya sampaikan untuk teman-teman Semoga ini menjadi kekuatan baru untuk teman-teman Untuk lebih fokus, lebih berani bermimpi, dan lebih yakin pada diri kita sendiri Kalau mimpian itu, pastinya kita bisa raih teman-teman Teman-teman, sebelum saya melanjutkan, teman-teman simak video sebelum saya, sebelumnya yang saya sudah buat Dan terus dukung channel saya teman-teman Semoga saya terus berkarya, terus mengingatkan, dan terus berbagi untuk teman-teman pastinya Sekarang, saya akan berbagi tentang catatan dan tentang pesan guru-guru saya Kepada saya khususnya, dan saya sampaikan semoga ini menjadi kekuatan yang baru untuk teman-teman Yang pertama, to be the winner, menjadi pemenang Pesan ini saya dapatkan dari Pak Hatta, saya motivasi Beliau dulu waktu saya ada di pendidikan, beliau adalah menjadi motivasi saya Dan saya catat dari beliau Kalau saya ada di dunia adalah hidup itu dimulai dari akhir itu Kita mengatakan lahir itu ketika kita lahir semua orang, atau itulah awal mulanya manusia Sebenarnya kita sudah sukses, teman-teman Terus, dan berakhir di huruf D Setelah lahir, kita pasti diakhiri dengan huruf D, teman-teman Yaitu death, atau mati, kematian, teman-teman Pasti, itu adalah konsep atau hukum alam, teman-teman Dan selanjutnya, tapi di antara huruf B dan D, itu ada huruf C, teman-teman Yaitu choice, atau pilihan Sebelum kita mengenal, sebelum kita, mungkin kita sudah mengetahui huruf B, yaitu kelahiran Dan D, mati, dan di tengah-tenah kita ada huruf C, yaitu choice Kita ingin menjadi apa ketika kita menjalani hidup ini Dan kita ingin meninggalkan apa ketika kita mati nanti Yaitu ada di pilihan choice Dan pilihan itu ada di diri kita sendiri, kita yang menentukan teman-teman Dan yang kedua, Pak Adi, itu ada guru saya juga, teman-teman Apa kata beliau, sesuatu itu menjadi berat karena kita, teman-teman Dan sesuatu itu menjadi ringan karena kita Jadi, intinya di sini, segala sesuatu itu terjadi dengan keyakinan kita Dan sesuatu itu akan menjadi tidak mungkin karena kita Pesan Pak Adi di sini, teman-teman Jadilah diri kita sendiri, dan yakinilah segala sesuatu itu dari kita sendiri Awalilah, semua itu positiflah, teman-teman Karena kesuksesan itu gagalan, itu sebenarnya kita yang menentukan teman-teman Ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman Yaitu, letakkan keyakinan dan letakkan sifat positif untuk diri kita sendiri, teman-teman Karena awal mulanya, kita menjadi apapun itu tergantung dari kita, teman-teman Terus yang selanjutnya, pesan dari Pak Oyo, beliau ada lagu saya juga, teman-teman Apa kata beliau, kalau sudah jadi orang sukses, kamu harus hemat dan saving money Di sini mengajarkan untuk berhemat, teman-teman Untuk memikirkan sesuatu di masa yang akan datang, teman-teman Walaupun kita keadaan siapapun atau siapa keadaan kita, siapa saja sekarang ini Kita harus benar-benar menyiapkan atau menyimpan uang dengan rapi Sama rapi mungkin, teman-teman, untuk menghadapi masa yang akan datang Kita sama Pak Oyo yang di sini mengingatkan sama kita Untuk kita itu lebih hemat, teman-teman Memikirkan masa panjang, masa depan, teman-teman Dan inilah pesan tiga dari guru besar saya, teman-teman Pak Hatta itu mengajarkan ketika kita lahir dari kehidupan Dan untuk memilih kita ingin jadi apa Ini Pak Hatta mengajarkan pada kita Dan teman-teman harus yakin dan kita harus tentukan sendiri, teman-teman Yang kedua, dari Pak Adi Beliau mengajarkan pada kita Sesuatu itu akan terjadi dan sesuatu itu akan murni terjadi Apapun, itu tergantung dari kita sendiri, teman-teman Kita yang mengendalikan, teman-teman Maka berpikirlah dan yakinlah kepada diri kita sendiri Pak Oyo mengajarkan di sini, teman-teman Untuk selalu kita sehingga, teman-teman Karena masa itu tidak cukup cuma hari ini, teman-teman Kita akan bahkan menghadapi masa yang akan datang Dan masa yang lebih kebiasa, teman-teman Mungkin pesan singkat dari guru-guru saya itu Menjadi kekuatan dan menjadi motivasi bangkit Untuk berani bermimpi Dan terus berlari untuk menggapai cita-cita kita, teman-teman Mungkin itu saja di saya Selamat datang di Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati